Halo semuanya, kami dari SGD A8 akan mempresentasikan hasil dari student project kami pada blog Pharmaceutical Medicine and Drug Ethics. Sebelumnya, perkenalkan saya Laura Anissa Bilkis dengan name 230-251-1196. Ada pun outline dari student project kami adalah Yang pertama, problem statement Yang kedua, therapeutic objective Yang ketiga, suitability Yang keempat, prescription Yang kelima, evaluation and stop therapy Yang keenam, communication, information and education Yang ketujuh, reference atau daftar pustaka Selanjutnya, kasus yang kami dapat adalah kasus 6 Dimana isinya adalah Mr. Johnny, 37 years old, came to see a doctor A during the day because he had a headache since morning The patient complained of restlessness, heart palpulation, dizziness, stiff neck, blood vision and sometimes chest pain He said that he felt uncomfortable and fatigue He was suspect as hypertension Selanjutnya, problem statement Berdasarkan gejala pasien pada kasus yang diberikan Pasien dicurigai memiliki riwayat hipertensi kronis Dimana seperti yang sudah kita pahami pada kasus Bahwa pasien mengalami sakit kepala dan pusing sejak pagi Pasien juga mengalami penglihatan yang kabur atau blood vision Perasaan tidak nyaman dan glisah, jantung berdebar atau palpitation Dan leher yang kaku atau stiff neck Sehingga menurut analisis kami, kondisi hipertensi pasien merujuk pada hipertensi emergency Perasaan gelisah, pusing dan penglihatan yang kabur Bisa menjadi tanda bahwa tekanan darah pasien sangat tinggi Dan mungkin sudah mencapai tahap hipertensi emergency Hipertensi emergency adalah kondisi ketika tekanan darah mencapai batas yang tinggi Dimana sistole 180 mmHg dan tekanan diastole 120 mmHg Disertai dengan kerusakan organ target seperti jantung, otak, ginjal, atau mata Gejala-gejala spesifik yang dialami Mr. Johnny Seperti sakit kepala, penglihatan kabur, pusing Pusing dapat mengidentikasikan edema papil atau pendarahan intrakranial Yang merupakan tanda-tanda kerusakan organ target pada pasien akibat tekanan darah tinggi Baik, perkenalkan nama saya Pani Madi Karimina Chandra dengan 3 Dijun yang terakhir 187 Secara garis besar, tujuan terapiotik dalam menangani hipertensi adalah untuk menurunkan tekanan darah secara optimal Dan disarankan bahwa tujuan pertama dari pengobatan hipertensi adalah Menurunkan tekanan darah menjadi kurang dari 140 per 90 mmHg pada semua pasien Jika pengobatan ini dapat ditoleransi dengan baik Maka tekanan darah yang diobati sebaiknya ditargetkan menjadi 130 per 80 mmHg Atau lebih rendah pada sebagian besar pasien Dalam menangani kondisi yang diduga hipertensi emergensi pada Bapak Johnny Tujuan terapiotik utama adalah untuk mencegah atau meminimalkan kerusakan organ lebih lanjut Ini dilakukan dengan menurunkan tekanan darah secara bertahap untuk memulihkan autoregulasi organ Sehingga perfusi organ normal dapat terjaga Sekian akan lanjutkan oleh teman saya Baik, saya akan melanjutkan presentasi Perkenalkan nama saya Madi Gali Krishna Gautama dengan 3 Dijun yang terakhir 183 Pada umumnya, terapi farmakologi lini pertama untuk hipertensi pada pasien nilasa Melibatkan beberapa golongan obat Antara lain, golongan pertama yaitu Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors atau ACI Dengan contohnya yaitu Captopril 12,5-150 mg per hari Dengan frekuensi 2 atau 3 kali sehari Contoh lainnya yaitu Enalapril dan juga Lusinopril Di golongan kedua ada Angiotensin Reseptor Blockers atau ARB Dengan contoh yaitu Irbesartan 150-300 mg per hari Dengan frekuensi 1 kali sehari Contoh lainnya yaitu Lusartan, Falsartan, dan juga Telmisartan Untuk golongan ketiga yaitu Coxium Channel Blockers atau CCW Dengan contohnya yaitu Amlodipin 2,5-10 mg per hari Dengan frekuensi 1 kali sehari Contoh lainnya meliputi Velodipin dan juga Nikardipin Untuk golongan keempat yaitu Beta Blockers Dengan contoh yaitu Atenolol 25-100 mg per hari Dengan frekuensi 1 kali sehari Untuk contoh lainnya ada Bisoprolol dan juga Metoprolol Untuk golongan terakhir adalah golongan diuretik Dengan contohnya yaitu Hidrochlorothiazid 25-50 mg per hari Dengan frekuensi 1 kali sehari Untuk contoh lainnya juga ada Chlortalidon dan juga Furosemid Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Yang pertama diuretik Diuretik diserap dengan baik dari saluran pencernaan dan memiliki bioavaliabilitas sekitar 70% Sedangkan diuretik bekerja dengan meningkatkan ekspresi natrium dan air melalui ginjal Berikutnya ada Beta Blocker Beta Blocker diabsorpsi dengan baik dari saluran pencernaan Tetapi mengalami metabolisme lintas pertama yang signifikan di hati Sehingga bioavaliabilitasnya sekitar 50% Sedangkan untuk Pharmacodinamiknya Beta Blocker mengurangi tekanan darah dengan menghambat reseptor beta-androgenergi di jantung Yang mengurangi frekuensi dan kontraktivitas jantung Untuk berikutnya ada Ace Inhibitor Ace Inhibitor, farmacokinetiknya Ace Inhibitor diserap dengan baik dari saluran pencernaan Tetapi bioavaliabilitasnya sekitar 60% Untuk Pharmacodinamiknya, Ace Inhibitor menghambat enzim angiotensin converting enzyme Ini menyebabkan fasodilatasi dan penurunan tekanan darah Untuk berikutnya ada Kalsium Channel Blocker Farmacokinetiknya, Kalsium Channel Blocker diserap dengan baik dari saluran pencernaan dengan bioavaliabilitas sekitar 60-80% Sedangkan untuk Pharmacodinamiknya, Kalsium Channel Blocker menghambat maksudnya ion kalsium ke dalam sel otot polos vaskular dan sel myokardium Yang menyebabkan relaksasi otot polos dan fasodilatasi Dan untuk terakhir ada Angiotensin II, ada reseptor blocker nama ARB Untuk Pharmacokinetiknya, ARB memiliki bioavaliabilitas sekitar 33% Untuk Pharmacodinamiknya, ARB bekerja dengan menghambat reseptor Angiotensin II tipe 1 atau AT1 Yang mengurangi efek fasoconstrictor dan sekresi aldosterone dari Angiotensin II Ini menyebabkan fasodilatasi dan penurunan tekanan darah Sekian dari saya, saya lanjutkan ke teman saya Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bagus Radia Ilona Napitra dengan 3 jenit terakhir 192 Di sini saya akan menjelaskan tentang suitability, interaksi obat, safety, efficacy, suitability, and cost Golongan obatnya diuretik, safety-nya gangguan elektrolit, hopokalin-nya Efficacy-nya efektif pada hipertensi volumodependent Suitability-nya cocok untuk gagal jantung edema Cost-nya murah, interaksi sinergis-nya ACE inhibitor ARBS Interaksi antagonis-nya NSAIDS Interaksi aditif-nya beta blockers CCBS Dosis regimen-nya hydrochlorone HZD 12.5-25 mg sekali sehari Untuk golongan obat ACE inhibitor-nya Safety-nya hiperkalemia, batuk kering Hefekasinya sangat efektif terutama dengan kardiofaskular atau diabetes Suitability-nya bagus untuk gagal jantung, diabetes, penyakit ginjal Cost-nya variable generik tergantar jangkau Interaksi sinergis-nya diuretik Interaksi antagonis-nya NSAIDS Interaksi aditif-nya ARBS, tidak dianyurkan Dosis regimen-nya enalapril 5-40 mg per hari Baik, yang selanjutnya Suitability, interaksi obat, safety, efficacy, suitability, and cost Golongan obat-nya ARBS Safety-nya lebih sedikit efek samping Reficasinya efektif alternatif ACE inhibitor Suitability-nya cocok untuk intoleransi ACEI Gagal jantung atau diabetes Cost-nya sedikit lebih mahal Interaksi sinergis diuretik CCBS Interaksi antagonis NSAIDS Interaksi aditif ACEI, tidak dianyurkan Dosis regimen-nya Losartan 50-100 mg sekali sehari Setelah itu, golongan obat CCBS Safety-nya ederma perifer Sakit kepala, konsistispasi Efekasinya efektif pada hipertensi, sistemik, atau angina Suitability-nya cocok untuk Angina, penyakit arteri koroner Cost-nya variable generik kerjangkau Interaksi sinergisnya diuretik ACEI Interaksi antagonisnya beta-blokers Interaksi aditifnya ARBS atau ACEI Dosis regimen amludipin 5-10 mg sekali sehari Golongan obat beta-blokers Bradykardia, kelelahan bronchospasmi Efekasinya efektif pada Kondisi kardiovaskular Suitability-nya cocok untuk Serangan jantung aritmia Cost-nya murah Interaksi sinergisnya diuretik ACEI Interaksi antagonisnya CCBS Interaksi aditifnya diuretik ACEI Dosis regimen-nya Atenolol 25-100 mg sekali sehari Baik, sebelumnya perkenalkan Saya Nurama Cintami Pratiwi Dengan tiga digitum terakhir 198 Jadi saya akan menjelaskan tentang Terapeutik algoritma Jadi pada kasus tersebut Berdasarkan gambar yang telah Ada di slide ini Menunjukkan algoritma penanganan Untuk pasien dengan hipertensi berat Dan krisis hipertensi Jika tekanan darah sistolik atau SBP Lebih dari 180 mmHg Dan atau tekanan darah diastolik DBP lebih dari 120 mmHg Angga pertama adalah Menilai adanya kerusakan organ target yang baru Progresif atau memburuk Jika ada kerusakan organ target Situasi tersebut dikategorikan Sebagai krisis hipertensi Dan pasien harus segera dirawat di ICU Penanganan lebih lanjut Tergantung pada kondisi spesifik pasien Untuk pasien dengan diseksi aorta Tekanan darah harus diturunkan menjadi Kurang dari 140 mmHg Dalam 1 jam pertama Dan kurang dari 120 mmHg Dalam diseksi aorta Untuk kondisi seperti ini Pre-eklampsia berat Eklampsia atau krisis Veokromositoma Penanganan serupa diterapkan Dengan penurunan tekanan darah Dengan hati-hati Jika tidak ada kerusakan organ target Tekanan darah dianggap sebagai hipertensi berat Dalam kasus ini Terapi obat anti-hipertensi oral Harus dilanjutkan atau ditingkatkan Dan tindak lanjut harus diatur Pendekatan ini didasarkan pada panduan klinis Untuk memastikan penanganan yang cepat dan tepat Mencegah komplikasi serius yang dapat mengancam Perangkat nama saya Aydian Raitih Degantiga Digitin terakhir 194 Pada kesempatan ini Saya akan menjelaskan mengenai prescription Sebelumnya Kami SKDA 8 Telah berdistitusi Dan memutuskan Untuk memberikan dua opsi Untuk pengobatannya Yaitu menggunakan Amlodipine dan juga Captopril Sebagai pengobatan Untuk hipertensi klinisnya Pada opsi yang pertama Yaitu Amlodipine Kita tuliskan pada satu lembar resep Identitas dokter Dengan nama dokter Nomor surat izin praktek Alamat dan juga nama telepon Kemudian di bawahnya Kita tulis kota dan tanggal penulisan Kemudian di bawahnya adalah Subscription yang ditandai dengan R dan garis samping Kemudian Kita tulis nama obatnya Yaitu Inscription Yaitu Amlodipine 5 mg Dalam bentuk tablet Sebanyak 7 buah Itu juga adalah Subscriptionnya Kemudian adalah Signatura Yaitu Rahan penggunaan Obatnya Yaitu Satu kali sehari Satu tablet Kemudian di bawahnya Adalah Paraf Dan di bawahnya lagi adalah Identitas pasien Baik Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Perkenalkan nama Seniputu Putri Apelulandar Giri Dengan 3 digit Di sini saya akan melanjutkan presentasi Mengenai prescription Jadi di sini selain dapat diberikan Yaitu Amlodipine Kita dapat memberikan pula Captopril Yang mana Captopril ini Merupakan Angiostensin Converting Enzyme Inhibition Atau ACE Inhibition Sehingga dapat mencegah Adanya Hipertensi Dengan mencegah Konversi Angiostensin 1 Ke angiostensin 2 Dan Dari beberapa riset yang kami temukan Bahwasannya Captopril itu dapat diberikan Dengan dosis 25 mg Dengan pemakaian 2 kali sehari Setelah 2 minggu Dan juga dalam rentan 2 minggu pengobatan Berikut adalah Prescription yang kami dapat Buat Dimana Di sini di paling atas Itu merupakan identitas dokter Kemudian selanjutnya Di sini ada kota Dan juga tanggal penulisan Selanjutnya Di sini ada Super Subscription Kemudian selanjutnya Ada inscription Dan juga subscription Dan di bawahnya Dilanjukan dengan adanya Signatura Selanjutnya ada juga Paraf Dan juga identitas Pasien yang dapat kita tulis Dalam Prescriptionnya Sekian yang dapat saya sampaikan Dan terima kasih Baik perkenalkan Saya Amers Basient Cruz Dengan tiga digit yang terakhir Dua kosong kosong Saya akan menjelaskan Tentang evaluation Stop and step therapy Pada Kasus ini Jadi yang pertama Adalah Obat yang cocok Untuk diberikan Itu adalah Amlodipin Dengan dosis awal Lima miligram Biasanya dianjurkan Dengan dosis harian maksimum Sepuluh miligram Yang kedua Yang kedua Diagnosa menurut tabel Evaluasi Kemenkes Jadi pasien Kemungkinan besar Mengalami hipertensi Derajat 2 Yang mengarah ke Hipertensi emergency Jadi untuk rekomendasi Tindak lanjutnya adalah Bila tekanan darah Lebih dari 180 Per 110 Millimeter HG Evaluasi dan terapi Segera Atau rujuk Dalam tempo Satu minggu Tergantung situasi Dan komplikasi Bila sudah Lebih dari satu minggu Dan tidak Ada hasil Bisa dirujuk kembali Lalu Untuk Yang ketiga Yaitu efek samping Dari amul di pintu sendiri Yaitu Edema perifer Sakit kepala Hingga Konstipasi Jadi Intinya Untuk Evaluation and stop Therapy Adalah pengobatan Hati Hipertensi Biasanya dilanjutkan Tanpa batas waktu tertentu Karena Hipertensi Tidak dapat sembuh Tetapi dapat Dikontrol dengan Pengobatan Dan gaya hidup Yang baik Mungkin sekian dari saya Akan dilanjutkan Orang rekan saya Terima kasih Nah untuk KIA sendiri Ada terdapat 6 macam Yang pertama adalah Efek of the drugs Amulipin adalah Obat yang digunakan Untuk mengubati tekanan darah tinggi Dan anginan Atau nyari dada Obat ini bekerja dengan Mengundurkan penguruh darah Sehingga darah dapat Mengalir lebih mudah Yang kedua ada Side effects Efek samping yang paling umum Dari Amulipin adalah Sakit kepala Pusing Kelelahan Dan jantung berdebar Efek samping yang lebih serius adalah Tetapi jarang terjadi Termasuk Pemakan kaki Sesat nafas Dan pusing saat berdiri Yang ketiga ada Instruction Minumlah Amulipin dengan air putih Sekali sehari Pada waktu yang sama Setiap hari Anda dapat minum Obat ini Dengan waktu Atau tanpa makan Yang keempat ada Warnings Jangan lupa minum Amulipin jika Anda Alergi Terhadap obat ini Atau bahan lainnya Dalam resep Beritahu dokter Anda Jika Anda memiliki Raya penyakit hati Ginjal Atau jantung Amulipin dapat Mempengaruhi Cara kerja organ-organ ini Dokter Anda Beritahu Jika Anda Memiliki raya penyakit ini Agar dapat Menyesuaikan dosis obat Atau memiliki Obat lain yang Lebih aman untuk Anda Beritahu dokter Anda Jika Anda sedang hamil Menyesui Atau berencana untuk hamil Amulipin dapat Membahayakan bayi Yang belum lahir Atau bayi yang sedang Menyesui Dokter Anda Perlu mengetahui Jika Anda sedang hamil Menyesui Atau berencana untuk hamil Agar dapat Menyesuaikan Pilihan 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 Yang aman Untuk Anda Dan bayi Anda Selanjutnya ada Next appointment Pasien harus kembali Ke dokter Untuk pemeriksaan ulang Dalam waktu Satu minggu Setelah memulai Amulipin Untuk memastikan Bahwa obat ini Bekerja dengan baik Dan tidak ada efek Samping yang serius Dan yang terakhir adalah Everything clear Pastikan pasien Memahami Semua informasi Yang telah diberikan Tentang Amulipin Berikan waktu Kepada pasien Untuk bertanya Tentang Apapun yang tidak Mereka mengerti Sekian present dari saya Terima kasih Baik terima kasih Atas kesempatannya Perkenalkan kembali Nama saya Pultu Putra Perawalan dari Giri Dengan 3DGNM Teras 190 Disini saya akan Menyampaikan materi Presentasi Mengenai Communication Information And Education Captopril Jadi yang pertama Adalah efek Of the drug Jadi menghambat Konversi dari Angiostensin Atau menjadi Angiostensin 2 Dan secara bersamaan Menonaktifkan Beradik ini Sebagai peptida Fasodilator Sehingga menurunkan Tekanan darah Untuk side efek Ini sendiri Memiliki efek Samping yang paling umum Dari Captopril Adalah batuk kering Kemudian instructionnya Sendiri Minumlah Captopril Dengan air putih 2 kali sehari Dan Anda dapat Minum obat sebelum makan Kemudian untuk Warningnya sendiri Itu beritahu Apakah pasien itu Sedang hamil Ataupun Tanyakan apabila Sedang minum obat lain Kemudian untuk Next appointmentnya sendiri Itu pemeriksaan ulang Dalam waktu 2 minggu Dan untuk Everything clear Itu berikan waktu Kepada pasien Untuk bertanya Tentang apapun Yang mereka tidak mengerti Mengenai penggunaan Captopril Sekian yang dapat Saya sampaikan dan terima kasih Mungkin sekian presentasi Dari kami SGDA 8 Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Terima kasih Terima kasih